Berbagai produk kerajinan kayu karya Muhammad Ali Yafi asal Sidoarjo, Jawa Timur menjadi suvenir resmi konferensi tingkat tinggi KTT Kelompok 20 atau G20 yang dijadwalkan berlangsung di Bali 15 hingga 16 November 2022. Beberapa produknya yang dinyatakan lolos seleksi setelah melalui proses kurasi dari 1024 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM se-Indonesia, antara lain tempat penyimpan kartu, tempat pensil, sampul binder, sampul buku, jam dinding, dan dudukan ponsel. Muhammad Ali Yafi menggeluti kerajinan kayu sejak 2013. Produk-produknya memang lebih banyak laku di luar negeri, seringkali memenuhi pesanan dari negara Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Jepang. Pesannya G20 itu dari seribuan UMKM, kami Alhamdulillah dari seribuan itu kami terpilih 20 besar. Alhamdulillah dari 20 besar itu kami yang paling unik yaitu kerajinan kayu. Jam 8 sampai jam 4 sore sebelum ada pesanan dari G20. Sesudah ada pesanan dari G20 bertambah jadi jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Karya-karya kerajinan kayu Muhammad Ali Yafi lebih banyak dikerjakan menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Berhari mampu memproduksi 100 buah. Berbagai produk dijual dengan harga beragam mulai Rp50.000 hingga Rp300.000. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Umarul Farouk, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!